Pemirsa baru saja Kapolda Jatim Irjen Paul Luki Hermawan melakukan konferensi pers terkait jaringan prostitusi online yang melibatkan dua artis. Dan untuk mengetahui apa yang disampaikan sudah ada rekan kami Monica Gracia di Surabaya. Monica, apa saja yang disampaikan Kapolda Jatim dalam press release tersebut? Ya Nayla, baru saja sekitar 15 menit yang lalu Kapolda Jawa Timur Irjen Paul Luki Hermawan baru saja merampungkan dan rilisnya terkait adanya prostitusi online yang melibatkan dua kalangan artis. Dan ada hal yang mengejutkan dari rilis yang disampaikan oleh Kapolda terkait penetapan dua tersangka Mucikari yaitu atas nama ES dan juga TN. Ternyata ada 45 oknum artis yang terlibat langsung di bawah Mucikari dengan tugasnya masing-masing. Untuk pelaku ES ialah bertugas langsung menghubungi pihak artis sementara TN ialah memperantarai dari pemesan menuju ke model yang mana model-model tersebut merupakan model-model majalah dewasa yang berjumlah ratusan. Dan untuk target sendiri bisa mencapai di semua kota yang ada di Indonesia tidak terkecuali di luar negeri maupun juga melibatkan model-model luar negeri. Mengenai tarif juga sesuai dengan tingkat kepopuleritasan mahalnya. Dan ini dianggap merupakan kegiatan yang cukup besar dari Kapolda Jawa Timur yang nantinya ke depannya akan memanggil satu persatu orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan saat ini pihak Polda Jawa Timur juga telah mengantongi foto sekaligus nama dan juga bukti transaksi yang mana harga-harga tersebut dimulai dari 20 juta yang paling murah hingga 100 juta. Dan memang bisnis ini juga dikatakan oleh Kapolda sudah dimulai sejak tahun 2017. Dan tadi juga disampaikan saat ini pihak Polda Jawa Timur juga telah mencari beberapa nama yang masuk dalam daftar pencarian orang. Namun dari dua orang yang saat ini masih sudah ditetapkan sebagai tersangka hal tersebut dianggap sudah cukup karena memiliki jaringan yang luas dan memiliki link-link dengan kelompok pengguna. Yang juga diketahui untuk pemesanan baik dari kalangan artis maupun model ini dilakukan sirkulasinya hampir setiap hari. Untuk sistem pembayaran yang sendiri memang dibenarkan uang muka dikenakan 30% dibayar di awal sementara sisanya akan diberikan saat dilakukan pertemuan. Dan dari hasil jumlah nominal tersebut sang artis atau sang model ini hanya mengambil bagian sekitar 25% saja sedangkan sisanya dibagi-bagi dengan timnya. Dan saat ini sudah ada dua artis yang diperiksa itu berarti masih ada 43 artis yang nantinya akan diperiksa oleh pihak Polda Jawa Timur. Dan berikut merupakan penyataan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Paul Luki Hermawan saat rilis dilakukan. Dan tadi malam dari tim penyidik sudah melakukan pengembangan bukan hanya dua ada 45 semuanya artis yang sudah di oknum artis ya oknum artis yang terlibat langsung di bawah kendali dua mucikari ini dengan tugas-tugasnya masing-masing. Yang S ini yang memang langsung berhubungan dengan oknum artis yang menyediakan. Yang P yaitu dia dari model, dari FHM, dari populer. Ini nama-namanya sudah kita pegang, ada 100 nama. Nama-nama sudah kita pegang semuanya. Dan beberapa tarifnya juga ada sesuai dengan tingkat kepopuleran mahalnya. Jadi ini merupakan kegiatan yang cukup besar jaringannya. Dan ini kami sampaikan dan kami akan panggil nanti satu persatu orang-orang yang terlibat di dalam jaringan ini. Karena kita sudah punya foto-fotonya, sudah punya nama-namanya, sudah punya sebagian transaksinya. Ada yang 100 juta, ada yang 80, ada yang 50, ada yang paling kecil, 25. Itu yang kami sampaikan. Naila Monica Gracia melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.